PEMBICARA 1 Kapol Resta Balikpapan Komisaris Besar Polisi Tirdi Hamdiarso mengatakan, razia penerapan protokol kesehatan ini berlangsung 2 minggu dan akan dievaluasi awal Agustus 2022. Razia ini pun dimaksudkan untuk mengantisipasi gangguan keamanan di tempat hiburan malam. PEMBICARA 1 Pelaksana kegiatan itu, yang pertama, kita menginginkan kondisi pelepapan yang tetap kondisi. Tidak ada hal-hal yang membagi kriminalitas. Yang kedua, kita juga mengingatkan para warga masyarakat, saya kondisi pelepapan, tetap mematuhi protokol kesehatan yang penting. Karena memang itu yang tadi disampaikan pada saat, ini tadi para asisten 1 WP, maka 1 WP, kita tetap mematuhi protokol kesehatan di semua tempat, di malam tidak ada hal-hal yang signifikan, namun itu kita lakukan terus-menerus secara persenambungan. Kita evaluasi selama 2 minggu, selama nanti di tanggal 1 Agustus, nanti kita akan evaluasi. Pengoperasiannya tetap dilakukan atau bagaimana? THMnya ini? Ya, kita lihat perkembangan. Dari beberapa tempat yang dirazia, petugas belum menemukan indikasi pengunjung yang terpapar dan mengkonsumsi narkoba. Petugas mengimba warga tetap disiplin menerapkan prokes agar wabah ini tidak makin meluas. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan.